Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada, awalnya saya setengah percaya kalau buah sayuran yang rasanya pahit ini bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Karena percayanya cuma setengah, jadi saya mencobanya memakan bersamaan makanan lainnya, yaitu siomai. Lama-kelamaan jumlah pare yang dicampur di siomai, saya pesan semakin banyak, bahkan saya makan pare dengan bumbu siomai setiap hari. Dalam 10 hari nafsu makan meningkat dan berat badan menjadi proporsional. Padahal sebelumnya, banyak yang bilang saya kurus jangkung, dan kini sudah bertambah 15 kg, jadi siah membatasi diri agar terhindar dari obesitas. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat buah pare atau paria, cara penggunaannya untuk tujuan pengobatan dan khasiat buah pare selain dari yang selama ini dikenal sebagai sayuran. Buah pare atau dalam bahasa latin, momordika carantia dari famili, cucur bitaceae dan bergenus, momordika. Agar sobatku dapat mengidentifikasi buah ini, saya akan menyebutkan sebutan atau nama lain buah pare di berbagai daerah. Dalam bahasa Inggris buah pare disebut Bittergur. Di Pulau Jawa disebut, Paria, Pare, Parepahit dan Pepare. Di Sumatera, disebut Pria, Peria, Foria, Pepare, Kambeh, Paria. Di Nusa Tenggara disebut Paya, Paria, Truwuk, Paita, Paliak, Pariak, Pania, Pepule. Di Sulawesi, Poya, Pudu, Pentu, Paria, Belenggede, Paliak. Jika nama lain buah pare belum disebutkan di daerah sobatku, silahkan tuliskan saja di kolom komentar untuk menambah wawasan kita semua. Paria atau pare adalah tumbuhan merambat yang berasal dari wilayah Asia Tropis, terutama daerah India bagian barat, yaitu Asam dan Burma. Buah dan daunnya memiliki rasa pahit dan sering digunakan sebagai sayuran maupun bahan obat-obatan. Berdasarkan hasil riset, pare dapat digunakan sebagai obat tradisional yang ampuh. Potong 2-3 irisan tipis pare, lalu taruh dalam gelas, tuang air panas, air akan menjadi alkalin, basah, minum setiap hari, terhadap siapapun akan bermanfaat. Air panas ekstrak pare akan berpengaruh terhadap kista dan tumor, sudah dibuktikan dapat menolong berbagai macam kanker. Banyak orang memanfaatkan kandungan antioksidan yang tinggi pada buah pare untuk mengatasi berbagai macam penyakit, dan salah satunya adalah kanker. Sebagaimana diketahui bahwa antioksidan sangat efektif mematikan sel-sel kanker. Sebagian orang memanfaatkan kandungan buah pare dengan mengkonsumsinya secara rutin dalam bentuk sayuran atau makanan seperti siomai ini. Sebagian orang mengkonsumsi air rebusan buah pare yang direbus selama 3-5 menit. Dan ada juga yang menyeduh buah pare ke dalam air panas selama 20 menit, kedua cara tersebut bertujuan agar dapat meminum sari pati atau inti sari dari buah pare. Belum banyak penelitian lengkap mengenai hal ini, akan tetapi testimoni efektifnya caranya jauh lebih banyak dibandingkan hasil penelitian ilmiahnya. Nah sobatku, cara yang manapun untuk dapat mengambil manfaat dari buah pare ini, pilihannya kembali kepada masing-masing. Jika dalam video ini ada manfaatnya bagi sobatku, silahkan tekan logo like dan subscribe-nya karena kami akan terus membagikan video-video bermanfaat secara berkelanjutan. Terima kasih atas dukungannya. Semoga sobatku selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dimanapun. Amin.